Oke, intinya apa? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan satu menit yang akan datang Itu yang paling benar Tidak ada manusia yang bisa tahu apa yang akan terjadi satu menit ke depan Kalaupun ada itu tingkat kebenarannya rendah menurut berbagai informasi yang penelitian itu Nah, kemudian kalau di dalam konteks Indonesia seperti apa? Indonesia itu orang-orang kita itu masih senang dengan hal-hal yang tidak bisa diverifikasi Mitologi Ya Kita masuk ke permin selanjutnya Pak Budi Ini agak seru Jadi di Tuban itu kan sekarang lagi rame Ada bencana gempa bumi Gempa 6,5 ya kalau tidak salah tadi ya Bahkan gempanya terjadi tiga kali kan Sekitar setengah menit, setengah menit, mau hampir satu menit Yang ketiga itu agak serius sih Kayangannya gitu ya Nah Apa ya Banyak tokoh-tokoh spiritual Jawa ini ya Tokoh-tokoh spiritual Jawa yang sebenarnya juga mulai muncul-muncul ya Di platform-platform media sosial gitu ya Berbicara tentang menyuarakan tentang kebenaran ajaran Jawa gitu ya Tapi tidak sedikit juga ya Kemudian senang biasa memanfaatkan momen-momen bencana Itu Wah aku dapat dawoh dari leluhur ini gitu ya Daerah ini akan bencana gitu ya Terus kemudian ini akan terjadi di kota ini Sementara lagi akan terjadi yang namanya Bencana itu sampai tiga Jadi tiga itu artinya gempa bumi Terus kemudian gunung meletus ya kan Terus satunya mungkin Banjir atau tsunami atau apa gitu Jadi dia tuh selalu hunting Informasi tentang bencana-bencana dikaitkan sama Narasi-narasi subjektifnya dia Katanya mendapatkan dawoh dari leluhur Itu menurut Menurut kajian yang selama ini Dipahami oleh Pak Budi Dari literatur-literatur leluhur-luhur kita Khususnya di Nusantara Seperti apa sih Pak? Jadi begini Kemampuan untuk membaca Membaca apa yang akan terjadi masa depan Atau namanya clairvoyance itu Pernah diteliti juga Jadi ada ahli di Amerika itu yang mengundang Para dukun itu Para dukun yang Tukang Membaca masa depan itu Ada sekian belas orang Kemudian Si peneliti itu Membuat Apa namanya Membawa kartu Kemudian kartu itu ditaruh Lalu masing-masing Diminta untuk menebak kartu apa yang akan keluar Setelah dikocok Lalu Kartu apa yang akan keluar Mereka adalah orang-orang yang Ahli Dan profesional Dibayar dengan mahal Untuk Membaca masa depan Apa yang terjadi Ternyata Kebenarannya Di bawah 15% Sangat kecil Jadi Apa yang akan keluar Askriting Ternyata bukan Apa yang keluar Wajik 8 Ternyata bukan Ini riset ya? Ya Ini riset Kebenarannya Itu padahal itu Riset yang melibatkan orang-orang yang Sudah dibayar mahal Untuk melihat masa depan Itu pun ternyata Kebenarannya Kurang dari 15% Oke Intinya apa? Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi Bahkan Satu menit yang akan datang Itu yang paling benar Tidak ada manusia Yang Bisa tahu Apa yang akan terjadi Satu menit ke depan Kalaupun ada Itu Tingkat kebenarannya Rendah menurut Berbagai informasi Yang Penelitian itu Nah Kemudian Kalau di dalam konteks Indonesia Seperti apa? Indonesia Itu Orang-orang kita itu Masih senang dengan Hal-hal yang tidak bisa Diverifikasi Mitologi Ya Saya mendapatkan Wangsit Dari Wangsit Keopo Bentuk Eopo Itu kan tidak bisa Diverifikasi Tetapi Orang bisa percaya penuh Karena Kita punya Punya Struktur otak itu Memang Mudah untuk Percaya Apalagi untuk Hal-hal yang Wow Kita mudah Mudah percaya Nah Kalau saya ditanya Bagaimana dengan Fenomena itu Yang pertama Saya Lebih mengandalkan Pada Pada ilmu Pengetahuan Yang bisa Diverifikasi Misalnya Ilmu Geografi Atau ilmu Apa Ilmu Apa Yang Bicara tentang Bergesernya Lempeng Itu menurut saya Lebih make sense Daripada Ilmu Yang mengatakan Saya mendapatkan Wangsit Mendapatkan Pesan Dan seterusnya Itu Saya lebih Lebih bisa Percaya Pada ilmu Ilmu yang bisa Diverifikasi Kemudian Kalau ternyata Benar Seperti apa Begini Orang-orang itu Itu Selalu Mengatakan Dengan Bahasa-bahasa Yang Common sense Sekali lagi Saya bicara Soal penelitian Ada Sebuah penelitian Yang membuat Itu Apa namanya Ramalan Ramalan Apa Jodiak Jadi Semua jodiak itu Diramal Nanti begini Nanti begini Nanti begini Nanti begini Lalu Ada Manggil orang Kamu Lahir tahun Tanggal berapa Sekian Jodiakmu Apa Aquarius Tapi dibacakan Yang Virgo Blah-blah Blah-blah Terus nanti Dia keluar Di wawancara Terus Orang Virgo Nanti dibacakan Scorpio Lalu orang Pisces Dibacakan Aries Nah ketika Di wawancara Di luar Ternyata Mengatakan Ramalannya Top Tenan Ramalannya Bagus Banget Setelah Diteliti Dibuka Ternyata Kalimat-kalimat Dalam ramalan Itu adalah Kalimat-kalimat Yang Common sense Jadi begini Misalnya Penjenengan Datang ke rumah Saya Pada tanggal 26 Penjenengan Pegaya Negeri Lalu saya Mengatakan Dalam beberapa Hari ini Berhati-hatilah Dengan keuangan Anda Ya dong Tanggal 25 Dan belum Gajian kan Maka Beberapa hari Kedepan ini Berhati-hati Itu Akan diterima Oleh Panjenengan Yang rawoh Di rumah Saya itu Begitu juga Ramalan-ramalan Itu Banyak yang Kalau saya perhatikan Setelah membaca Penelitian itu Kalimat-kalimatnya Kalimat-kalimat Yang tidak bisa Ditolak Memang Selain diiyakan Lalu Itu menjadi Sebuah bungkusan Kebenaran Lalu Dipercaya Karena percaya Lalu dia Ikut nge-share Kesana kemari Ke media sosial Dan seterusnya Maka Ramalan-ramalan Itu menjadi Konsumsi yang enak Di media sosial Padahal itu Berasal dari hal-hal Yang Belum tentu Bisa diverifikasi Kebenarannya Masalahnya gini Pak Budi Ketika kemudian Dia Sampai kemudian Itu menyampaikannya Lewat Media sosial Dan dilihat Banyak orang Begitu ya Dan selalu Metodenya Begitu Dapat wangsit Dapat petunjuk Dari leluhur Setelah ini Bakal ada musibah Yang sangat besar Sekali Dan seterusnya Itu kan Kalau dibilang Bohong Kan kita juga Gak berani juga Kok yuk sepede itu Kalau kemudian Bohong Kok bisa Kemudian dia Hidup penuh Kebohongan Maksud saya Jangan-jangan Dia memang Melihat sendiri Tapi Atau Jangan-jangan Juga Ini orang lagi Sakit Dalam tanda kutip Atau Yang terjadi Bagaimana Belajar Kawaruh Jawa Tapi kemudian Yang ditangkap Atensinya Kok bencana Ramalan Itu gimana Pak Ya Oke Beberapa Waktu yang lalu Baru Minggu yang lalu Saya mendampingi komunitas Indigo ya Dan mereka bercerita Bahwa mereka sendiri Sebetulnya Menderita dengan Banyak Banyak teman-teman saya Yang indigo itu Menderita dengan kondisi itu Sementara Indigo itu Adalah sebuah kondisi Yang real ada Tetapi Belum diakui Secara Saintefik Bahwa itu Merupakan Kelompok Patologi Gitu ya Jadi belum Diakui Itu masih Pseudo Sain Antara Sain dan Tidak Sain Gitu ya Dan Sebetulnya Mereka itu Banyak yang Hidupnya Menderita Karena kondisi itu Dan yang tidak Menderita Itu Adalah orang-orang Yang bisa memanfaatkan Kondisinya itu Atau labelnya itu Untuk Mempengaruhi orang lain Jualan Untuk berjualan Untuk Madek dukun Untuk itu Mereka enjoy Karena mendapatkan Keuntungan Mendapatkan Secondary gain Dari situasi itu Nah Sedangkan mereka Yang tidak mau Mengambil Keuntungan Dari Kondisi itu Cenderung hidupnya Kok Kenapa aku Salahku apa Kenapa aku Jadi begini Bisa melihat Ini itu Bisa melihat Masa depan Dan seterusnya Nah Tapi Sekali lagi Mereka adalah Orang-orang Yang dengan Cara berpikir Yang khusus Dan sekarang ini Belum cukup Banyak penelitian Yang meneliti mereka Sehingga Jadi gini Antara Fenomena Dengan penelitian itu Kan selalu Duluan fenomenanya Ilmu pengetahuan itu Kan selalu telah Karena fenomenanya Dulu ada Baru diteliti Nah Indigo itu Juga seperti itu Demikian juga Fenomena dari Teman-teman kita Yang Di media sosial Mengatakan ini Itu Itu kan Belum banyak Penelitiannya Sehingga Tidak bisa Diberikan statement Dia itu Kelompok manusia Apa yang bagaimana Karena belum ada Penelitiannya Karena belum Saya harus Sebagai bagian Dari masyarakat Ilmiah Meskipun Kebenaran ilmiah itu Bukan kebenaran Yang puncak Yang mutlak Itu saya Sebagai bagian Dari Masyarakat ilmiah Harus Mengacu pada Laku-laku ilmiah Bagaimana kalau Misalnya ini Kita kaitkan Dengan ramalan Joyoboyo Yang mayoritas Kok Presisi ya Itu bagaimana Zaman Edan itu ya Saya tidak Tidak terlalu Belajar Tentang Tentang Joyoboyo Dan Ramalannya Saya tidak bisa Berkomentar Kalau Hal Yang Yang pernah Saya baca Joyoboyo Itu orang Yang dipenuhi Dengan kawaskitan Bisa melihat Masa depan Gitu Tapi saya Tidak Tidak pernah Mempelajari Mendapatkan Apa Bacaan-bacaan Bagaimana Spiritualitas Joyoboyo Secara psikologis Itu seperti apa Jadi Saya tidak bisa Tapi mungkin Manusia Memang memiliki Energi kawaskitan Seperti itu Sangat mungkin Sangat mungkin Sangat mungkin Sangat mungkin Orang yang Anteng Yang tenang Orang yang Mawas diri Itu dekat dengan Kawaskitan Semakin dia Seperti Kitiran Selalu mencari Selalu Ingin wah Selalu ingin Diajeni Selalu ingin Ini itu Semakin dia Sebetulnya Jauh dari Kawaskitan Oke Jadi lagi-lagi Point of view-nya Ada di laku Di laku Sekarang Kalau Misalnya Pikiran itu Katanya kan Mencipta Nah ketika Kalau saya Kalau saya Kalau saya Ngomong Teman-teman Teman-teman dekatmu Eh lihat ya Mas ya Bentar lagi Aku mesti dapet peluang baru Aku dapet usaha baru Dan itu saya praktekan Sama teman-teman Dan terjadi Begitu terus Karena itu Atensi saya kesitu terus Sama halnya Dengan yang dapet Dawoh tadi Mungkin ya Pak Ya tinggal Kita Sekali lagi Kita itu Menciptakan Dengan pikiran kita Segala sesuatu Saya menjadi seperti ini Juga karena Tidak Tidak Berdunduk Karena saya Sejak lama Berpikir untuk menjadi Seperti ini Oh gitu Dikrit sendiri dulu ya Pasti Setiap orang Mengkriat hidupnya sendiri Dengan pikirannya Nah Sebetulnya Yang kita punya itu Adalah Otoritas Untuk memilih Pikiran-pikiran Mana yang Akan kita pikirkan Itu yang paling penting Sebetulnya Kalau kita punya Karunia Untuk melihat ini Itu Punya karunia Mendapatkan pesan Dari sana sini Itu Lalu sebetulnya Kita bisa Bisa memilah Dan memilih Jenis-jenis pikiran Yang mana Yang akan kita pikirkan Karena itu akan Menjadi bahan baku Bagi hidup kita Kalau saya Menyebarkan Ketakutan Terus-menerus Misalnya Awas besok ada Gempa Besok ada Tsunami Besok ada ini Kalau saya terus-menerus Begitu Maka hidup saya Juga tidak akan Jauh-jauh amat Dari Hal-hal semacam itu Oke Kalau saya selalu Ayo kita Berbuat sesuatu Dengan Kepada orang Untuk orang lain Ayo kita Tata Ruangan ini Menjadi Ramah dengan lingkungan Mari kita Buang plastik Di tempatnya Kita Selalu Memvibrasikan Hal-hal yang baik Dengan pikiran kita Maka Yang akan datang juga Hal-hal yang Se-vibrasi dengan itu Terima kasih